Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di sore yang cerah ini, kami harap kita semua bisa menikmati hidup dengan sangat baik Ya, akhir-akhir ini beberapa anak muda tidak bisa menikmati hidup karena hidupnya begitu-begitu saja Anyway, One Piece chapter 1996 menjadi chapter yang bisa kita diskusikan panjang lebar Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengenai chapter terbaru ini Mulai dari kita yang menebak Yamato akan berubah jadi apa dan masih banyak lagi Topik Big Mom yang terbang melintasi parau supernova yang berada di lantai bawah menjadi topik pembicaraan yang hangat Sehingga, hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai apakah Big Mom akan menghianati Kaido atau tidak Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai Jika tidak salah, dalam teori view One Piece chapter 1996 yang kami buat kemarin Kami belum membahas secara detail tentang apa yang akan Big Mom lakukan Mengingat, pada waktu kemarin, kami masih mendapatkan translatan yang berbeda antara website yang satu dengan website yang lainnya Sehingga, kami memutuskan untuk menunggu versi resminya rilis agar bisa dijadikan acuan diskusi yang tepat Dan kemarin, pada hari Jumat jam 11 malam, versi Manga Plus akhirnya telah rilis Dan kita mendapatkan Big Mom yang terbang itu berkata bahwa Jangan khawatir, aku lebih tertarik untuk naik ke atas di tempat Kaido berada Dalam versi resminya, sebenarnya tidak ada indikasi kata-kata yang mengacu bahwa Big Mom akan menghianati aliansi dengan Kaido Justru, jika Big Mom menghianati Kaido sekarang, ini akan menjadi rumit dan keuntungan yang besar bagi para protagonis Karena pastinya, Big Mom dan Kaido akan bertarung sekuat tenaga di atas Dan Supernova hanya tinggal membunuh pemenang dari pertempuran Kaido versus Big Mom Belum lagi, dengan adanya komandan pertama Bajak Laut Shiroige yang juga bisa menekan Big Mom pada chapter 995 Tapi, yang kita bicarakan sekarang kan mengenai apakah Big Mom akan menghianati Kaido atau tidak Jadi, jawaban kami adalah iya Tapi bukan dari perkataannya pada One Piece chapter 996 Tapi, dari bagaimana ia bertindak pada chapter 995 Ketika Wanda dan Karot datang menghabisi Perospero Tentu saja di posisi tersebut, Big Mom berada di posisi yang tidak menguntungkan Tapi, kenapa Big Mom sampai-sampai melarikan diri? Berdasarkan penjelasannya, Big Mom tidak memiliki banyak jiwa untuk melawan Marco Namun, dengan tega ia meninggalkan anaknya sendiri Yakni Perospero di tengah Wanda dan Karot yang sedang berubah ke dalam wujud sulungnya Sangat berbeda dibandingkan dengan Yonko Kaido Ketika Kaido melihat Jack babak belur, Kaido langsung turun tangan Ia berkata bahwa, ia tidak bisa membiarkan Jack terluka lebih jauh lagi Dan memberikan Jack waktu untuk menyembuhkan diri Dan kejadian serupa terjadi pada Big Mom Namun, yang dilakukan Big Mom malah melarikan diri Jika kita melihat historisnya, alasan Big Mom membangun Bajak Laut dengan isinya adalah anak-anaknya Ia membangun Bajak Laut dengan konsep seperti ini Karena Big Mom tidak percaya lagi dengan orang lain Big Mom hanya percaya dengan keluarganya Begitupun dengan Kaido Kaido juga memiliki keyakinan bahwa aliansi dengan Bajak Laut akan berakhir dengan pengkhianatan Sehingga dari sini, jika Big Mom saja meninggalkan orang yang dipercayanya dalam kondisi tidak menguntungkan seperti itu Besar kemungkinan, ia juga akan meninggalkan atau bahkan menghabisi teman satu aliansinya Sekarang pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Sulit untuk menebak kapan terjadinya pengkhianatan Karena jujur saja, sebetulnya kami lebih menginginkan melihat para protagonis ini melawan kedua Yonko sekaligus Dari perkataan Kaido dan Big Mom ketika mengatakan bahwa mereka beraliansi Mereka ingin menguasai dunia terlebih dahulu Untuk saling membunuh Bisa nanti atau bisa kapan-kapan Ya, kesimpulannya Dari tindakannya pada chapter 995 itu Yang meninggalkan Perospero Bisa menjadi poin penting bahwa Big Mom lebih berpotensi untuk mengkhianati Kaido Dibandingkan Kaido yang mengkhianati Big Mom Dan, mengenai perkataan Big Mom pada chapter 996 ini Kami tidak mencium aroma bahwa ini bisa menjadi indikasi pengkhianatan Justru, kami mengira ini merupakan setup untuk Eiichiro Oda Memunculkan karakter penting atau memunculkan event penting untuk chapter 1000 Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskus OPE Dan terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax